Oke selamat pagi kita akan lanjut ke topik kita yaitu keseimbangan lintasan Nah keseimbangan lintasan sudah kelihatan ya Halo sudah baik kita akan lihat baik ini Oke tadi sudah saya katakan bahwa keseimbangan lintasan ada tiga macam yang saya perkenalkan Tapi satu saja atau nanti kalau ada waktu minggu depan kita akan bahas yang topik yang lain Yang pertama adalah metode coba-coba trial and error method line balancing yaitu keseimbangan lintasan Disampaikan Bapak Sukiyon Agus Purwono Duh ini sebentar ini bukan powerpoint saya carikan powerpoint Yang powerpoint ini Share screen powerpoint line balancing Nah ini dia Oke Hmm Baik Line balancing Salah satu metode yaitu metode coba-coba Pokok bahasan Pemdauluan Definisi Literatur study Contoh soal Ringkasan dan soal-soal latihan Pemdauluan Ini Beberapa kegiatan di berbagai organisasi Yang pertama Ada kesenjangan durasi di dalam melakukan pekerjaan Yang kedua Adanya Perbedaan waktu proses dari masing-masing aktivitas Contoh Petugas kebersihan Klinik service Memiliki waktu Proses yang singkat Ada kemungkinan hanya melakukan pekerjaan beberapa jam di awal kantor Akan buka dan di akhir setelah kantor akan tutup Yang kedua Satpam Satuan pengamanan Memiliki waktu proses yang singkat Pekerjaan hanya dilakukan pada saat Melakukan inspeksi atau keliling beberapa gedung perkantoran untuk melakukan pengamanan Ada kemungkinan hanya melakukan pekerjaan beberapa jam saja Setelah itu tidak melakukan kegiatan Contoh yang lain adalah Sekretaris Staff administrasi dari pimpinan Ada kemungkinan melakukan pekerjaan dari awal kantor buka hingga kantor akan tutup Yang kedua Guru Dosen tenaga pendidik Ada kemungkinan melakukan pekerjaan selama lebih dari 20 Sekarang aturannya 24 jam per minggu Bahkan lebih apabila untuk guru kelas Guru SD itu guru kelas Sehingga mulai pelajaran dimulai sampai akhir Dia ada di kelas itu mengajar beberapa topik atau mata pelajaran SD, SMP, SMK, SMU itu juga gitu Ada kemungkinan pekerjaan yang dilakukan mencapai 40 jam seminggu Sesuai aturan peperluan Saya mengajar 34 jam seminggu Artinya bahwa kalau melihat keliling servis Pagi saja dia bekerja Kemudian ketika mahasiswa pulang Dia kerja lagi Membersihkan itu Di antara itu dia kerja tidak banyak Membuat kadang-kadang Loh Sama-sama karyawannya Yang satu bekerja sehari Hanya mungkin 2 jam Yang lainnya bisa 7 jam sehari Itu yang membuat tidak seimbang Nah untuk itu Ada satu pendekatan yang namanya Keseimbangan lintasan Perlu usaha untuk menyimbangkan total waktu proses Di salah-salah waktu non-produktif Seorang tenaga kerja dapat diberikan beberapa kegiatan yang lain Misalkan tadi Satpam Satpam tadi selama menunggu Tidak ada kerjaan Tidak keliling Maka dia bisa Membuat amplop untuk gajinya dia Sehingga total waktu proses bisa Durasinya sama lah Jadi kalau Staff administrasi 1 hari 7 jam Ya Satpam juga sekitar 7 jam Sehingga tidak Sehingga ada keseimbangan Masalah keseimbangan lintasan Perlu mendapatkan perhatian yang khusus Pada lintasan perakitan produk Selain beberapa persoalan produksi Yang lain yang lebih kompleks Contoh yang Oh saya tidak ngajar Kalau Anda lihat di Industri Garment Itu kalau motong Motong pakaian Misalkan ukuran small Itu bisa pakai sinar laser Bisa 100 lembar Ukurannya sama Apa artinya Begitu dia hanya beberapa menit Motong pakaian 100 lembar Ngobrasnya Mungkin bisa berjam-jam Misalkan 4 jam Untuk itu perlu Diperhatikan Menambah Menambah Jumlah Mesin operasnya Yang kedua Yaitu Menambah pekerjaan Bagian motongnya Hanya mungkin Setengah jam Dikasih pekerjaan lain Supaya Sama waktunya dengan Obras Menjahit Apalagi Kalau operasnya mungkin Membutuhkan waktu Sekupuluh jam Jahit mungkin Membutuhkan waktu Empatuluh jam Sehingga Alternatif lain adalah Operasnya tadi Dikasih tambahan pekerjaan Atau Jumlah Mesin operasnya ditambah Mesin jahitnya juga ditambah Supaya sama Waktu prosesnya Sama Ada pun tujuan Penggunaan line balancing Adalah untuk mengurangi Atau memilihkan waktu Menganggur Pada lintasan yang dilalui Benda kerja Contoh tadi Satu Atau Clinic service Jadi Sebelum jam Tujuh Kuliah tadi Dia Kerja Satu jam Atau berapa Begitu Mahasiswa masuk Nanti dia Jam setengah empat Mahasiswa pulang Dia bersihkan juga Di antara jam Tujuh Atau jam enam Sampai jam Lima Di sela-sela itu Dia mungkin Membisikkan Waktu istirahat Mahasiswa yang Nah Tidak banyak Waktunya Yang kedua Untuk menentukan Efisiensi dari Masing-masing Stasiun kerja Di dalam lintasan Produksi Yang ketiga Untuk menentukan Jumlah stasiun kerja Dan waktu Siklus perakitan Yang keempat Untuk menentukan Total waktu Proses suatu produk Bisa menggabungkan Jadi Seseorang Satam Bisa merangkap Tadi Pekerjaan Membuat Amplop Yang biasa Dikerjakan Orang yang lain Perlunya Data keseimbangan Lintasan Yaitu Kecepatan Atau volume Kapasitas produksi Yang kedua Macam operasi Atau pemrosesan Serta urutan Ketergantungan Antara operasi Satu dengan yang lain Ini kita sudah Bahas di Network Planning Waktu Pemrosesan Atau processing time Untuk Setiap Operasi Kita lihat Ada tiga Metode yang Ingin saya Perkenalkan Tapi Mungkin hanya Oke lah Kalau bisa Tiga-tiganya Kita akan Sampaikan Tiga-tiganya Yang pertama Metode trial and error Technic Yang kedua Rank positional width Yang ketiga adalah Kilbrid western Juristic Technic Metode yang pertama Yaitu trial and error Technic line balancing Metode ini merupakan salah satu metode yang paling sederhana untuk jumlah operasi yang tidak banyak Sedikit Untuk jumlah operasi yang banyak atau kompleks akan membutuhkan waktu pengolahan yang lama Pakai komputer Nah itu yang kita bisa bahas Jadi karena Ribet Jadi Langkah-langkah Melakukan keseimbang lintasan Yang pertama Mencatat semua operasi atau elemen kerja yang dibutuhkan Yang kedua Mencatat semua urutan operasi dan batasan operasi Operasi yang mendalui Atau operasi yang mengikuti Dalam diagram presiden Ini sudah Kita bahas di Network planning Baik Yang menentukan waktu siklus dengan memperhatikan waktu operasi yang terlama Atau operasi yang memberikan Kenapa mas Halo Botel neck Misalkan saja Minggu ke-14 itu Quiz Semua mata kuliah quiz Biayaan dari hari Senin Ada beberapa mata kuliah yang harus quiz Misalkan Minggunya Belajarnya Luar biasa Saya tidak Waktu saya mau Komprehensif Saya buat Satu tahun Atau enam bulan kemudian Saya harus ujian Kompre Bulan Januari Saya dua minggu Belajar Mekanik Afrida Dua minggu lagi Belajar ketel uap Dua minggu lagi Belajar tentang Pompa Dua minggu kemudian Jadi Saya buat Ketika ujian Saya sudah siap Karena semua mata pelajaran Sudah saya Pelajari Dan akhirnya lumayan Ranking satu Dari enam belas Nilai yang Tertinggi saya Menentukan Mengatur operasi Dan mengatur operasi-operasi Dengan menggabungkan Atau membagi Dan mengkomendasi Aksi yang satu Atau beberapa operasi Kedalam satu Atau beberapa Stasiun kerja Sehingga Diperoleh total Waktu siklus Dalam satu Stasiun kerja Mendekati Atau sama dengan Waktu siklus Operasi terlama Yang kelima Gambarkan Presiden diagram Dan intasan produksi Karena Di dalam Penggabungan Beberapa operasi Kedalam satu Stasiun kerja Antara operasi Yang melalui Dan operasi Yang mengikuti Tidak terlalu Banyak operasi Di antaranya Presiden diagram Merupakan gambaran Secara grafis Suatu urutan operasi Serta ketergantungannya Pada diagram Presiden merupakan OPC Operasi Persecat Pada posisi Yang direbahkan Atau horizontal Dimana Tanda Inspeksi Dan beberapa Atribut Dihilangkan Kecuali Atribut Waktu proses Beberapa simbol Yang digunakan Pada diagram Presiden Adalah sebagai berikut Simbol Sikipat Dengan huruf Atau angka Di dalamnya Mengatakan Nama Atau suatu operasi Dalam satu lintasan Perakitan Atau produksi Bisa Sekipat Bisa lingkaran Tanda panah Menunjukkan ketergantungan Kepada satu Atau beberapa operasi Dari suatu Urutan proses Artinya Bahwa operasi Yang berada Pada pangkal Simbol panah Merupakan operasi Yang mendahuli Operasi yang berada Pada ujung panah Angka yang terletak Di atas Simbol Sekipat Menyatakan Atau lingkaran Menyatakan Waktu Bagu Dari proses Dari masing-masing Operasi Waktu Menganggur Dan efisiensi Balanjiri Merupakan Ukuran Ketidak Seimbangan Suatu Lintasan Perakitan Yang merupakan Penjumlahan Waktu Menganggur Idle Time Pada suatu Lintasan Yang dinyatakan Sebagai Persentasi Pemakaian Waktu Pada Lintasan Efisiensi Stasiun Kerja Merupakan Rasio Antara Waktu Jumlah Waktu Proses Pada Satu Stasiun Kerja Dengan Waktu Siklus Efisiensi Keseluruhan Merupakan Rasio Antara Jumlah Seluruh Efisiensi Stasiun Kerja Dengan Jumlah Stasiun Kerja Ada Beberapa Rumus Yang Idle Time D Sama Dengan N Kali C Dikurangi Sigma Ti Dimana I Berjalan Dari 1N Dibagi N Kali C Kali 100% Dua Efisiensi Stasiun Kerja Adalah NI Adalah Jumlah Waktu Proses Pada Stasiun Kerja I Dibagi Jumlah Stasiun Kerja Persen Yang Ketiga Efisiensi Keseluruhan Eta All Eta All Sama Dengan Jumlah Efisiensi Stasiun Kerja Dibagi Jumlah Stasiun Kerja Dalam Prosen Dimana D Waktu Menganggur N Jumlah Stasiun Kerja C Waktu Siklus Sigma Ti Jumlah Semua Waktu Proses T1 T2 T3 Dan Seterusnya Ti Adalah Waktu Proses Ti T1 T2 T3 Dan Tabel 51 Dengan Satuan Waktu Dalam Detik Pertanyaan Susun Stasiun Kerja Yang Kedua Hitung Waktu Siklus Yang Ketiga Hitung Persentase Waktu Manggur Dan Hitung Efisiensi A Ini Jadi Daftar Kegiatan Yaitu Simbol A Membuat Manik Manik Jadi Bentuk Sebentar Mudah 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 Ketemu Saya Carikan Simpo Sudah Saya Simpan Dengan Baik Ini Simpo Ini Manik Manik Jadi Saya Pernah Ngurusi 22 Anak Jalanan Jadi Saya Ajari Membuat Simpo Jadi Pakai Teknologi Pakai Mesin Bubut Pakai Apa Wah Hebat Dan Akhirnya Pandai Semua 22 Anak Jalanan Akhirnya Selama 8 Bulan Dan Dia Jual Seminggu 450 Ribu Saya Keluarkan Duit Tiap Minggu 700 Ribu Belum Belum Ditambah Makan Siang Belum Listrik Belum Apa Jadi Ya Tidak Apa Ternyata Tidak Terganggu Keuangan Akhirnya Saya Dikirim Ke Jerman Selama Satu Bulan Itu Tidak Cukup 150 Juta Biayanya Karena 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 Nginap Di hotel Bintang 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 Piro Yang Semalam Itu 250 Euro Sekitar Antara 4 juta Sampai 5 juta Per Harinya Manik Manik Ini Juga Ngebor Di lubang Manik Manik Ada Lubang Ini Dilubangi Ada Waktu Kemudian Membuat Frame Ini Frame Yang Sebelah Kiri Ini Frame Kemudian Frame Kanan Atas Bawah Tengah Ini Yang Tengah Kemudian Menghaluskan Permukaan Frame Ini Dihaluskan Pakai Mesin Semua Amplas Jadi Akhirnya Banyak Yang kerja Di Perusahaan Perusahaan Besar Katra Mapan Dan Lumayan Setelah 8 Bulan Mereka Bisa Bekerja Di Tempat Yang Lain Yang Lebih Mapan Kemudian As Ini Dari Bambu Jadi Dibuatan Bambunya Khusus Supaya Rapi Lebih Tahun Lama Sudah Berapa Tahun Lebih Dari Hampir 20 Tahun Hasilnya Dijual Di Sarina Saya Tidak Tau Sampai Sekarang Belum Saya Takih Jadi Kasih Paku Ini Dibor Jadi Pakunya Jadi Beli Bor Bor Yang Satu Mili Itu Cepat Putus Mahal Cepat Putus Jadi Tapi Dibor Dulu Supaya Pakunya Pas Bagus Jadi Pekerjaan Tadi Merakit Merakit Seluruh Tadi Ini 600 Menit Ini Bentuk Simpu Hanya Tadi Sudah Saya Tunjukkan A Akhirnya Akhirnya Ini Persediaan Diagraf Jadi Raw material Ini A Tadi Adalah Membuat Manik-manik Gini Tadi Dan Seterusnya Diperoleh Setelah A Diikuti Lebih Setelah B K Setelah K Aktivitas N Processing Time Ini 20 detik 20 menit 20 jam 21an Waktu Kemudian Ini Pekerjaan Awal Semuanya A C D E G H Setelah C J Setelah J K Ini Juga Setelah Kegiatan Atau Aktivitas Atau Waktu Prosesnya 30 detik Kegiatan E Aktivitas E Dilanjutkan F Setelah F Nah N Setelah N Adalah Kegiatan O Dan Seterusnya Terakhir Adalah P Total Waktunya Kalau Seseorang Bekerja 60 detik Atau 60 menit Atau 60 jam Dan Seterusnya Bisakah Ini Dipersingkat Jadi Waktunya Lebih singkat Dengan Metode Coba Coba Yang pertama Stasiun kerja Dipilih Waktu Proses Yang Terlama Ini 90 detik 90 menit Atau 90 jam Ini Dijadikan Stasiun kerja Sendirian Coba Coba Diambil Ini dulu Sebagai acuan Waktu Siklusnya CT Adalah 90 detik Tahap Berikutnya Adalah Ini Menggabungkan Tadi Satpam Tadi Selain Menjaga Juga Membuat Amplop Mungkin Juga Mengirimkan Surat-surat Ke Beberapa Jurusan Nah Ini Stasiun kerja yang kedua Workstation Dua Yang ini 90 detik Yang ini 86 detik Tahap Ketiga Coba-coba Aja Di sini E E C Jadi Di Pelore Waktu Stasiun kerja 3 85 detik 30 detik Tambah 33 detik Ditambah 22 detik Adalah 85 detik Yang berikutnya Ini G I Dan K Yang Enggak boleh Menggabungkan A dengan P Satu Group Satu Workstation Enggak boleh Dekatkan Saja Jadi Ini Ini Stasiun kerja 4 80 detik Yoba Aja Ini Bebas Silahkan Coba Stasiun kerja 5 Adalah H L M Ini Total Waktunya 89 detik Waktus Stasiun kerja Yang ke 6 Ini Sendirian N Karena Kalau Ditambah Di atas 90 detik Jadi Kita Mengajar 90 detik Stasiun kerja Ketujuh Ini Yaitu O Dan P Yaitu 84 detik Ini kan Kalau 90 detik Dengan Yang 84 detik Atau 84 menit Atau 80 jam Selisihnya 46 Detik 6 menit Atau 6 jam Gak Seimbang Bagaimana Caranya Kita Membuat Oke lah Dekat Dekat 90 detik Akhirnya Diperoleh Ini Yang Workstation 1 Ini D Ini Workstation 2 Ini Workstation 3 Dikumpulkan Ini tadi Dan seterusnya Kita lihat Dapat 1 2 3 4 5 6 7 86 90 85 80 89 86 84 Ini Waktu Siklus Di masing-masing Stasiun kerja Atau Waktu Menganggurnya Yang Ini 4 Menit Atau 4 detik Atau 4 jam Ini Sama Siklus Tidak Nganggur Setelah Ngerjakan Ini Jangan Ngerjakan Lagi Tidak Ada Waktu Nganggur Ini 10 Detik Atau 10 Menit Atau 10 Atau 10 Hari 10 Minggu 10 Satuan Waktu Ini Membuat Tidak Seimbang Efisiensi Adalah 86 Dibagi 90 Ketemu Ini Ini 90 Dibagi 90 Kali 100% 100% Demikian Juga Yang Lain Jadi Balance Delainya Ini Jadi Total Balance Delainya Adalah 5,5% Rata Rata Efisiensi Ini Stasiun Kerja Satu Efisiensi Tambah 100 Tambah 94 Dibagi 7 Diperoleh 94,4 Bisakah Ditingkatkan Kita Lihat Waktu Siklus 90 Detik Mana Digeser Tadi AEF Ini ABC Sekarang Dirubah AEF Yang Stasiun Kerja 3 Ini GEF Dikanti BCC Dan Seterusnya Maka Diperoleh Ini Efisiensi Keseluruhan 95,24 Ini Tadinya Itu Paling Lama Adalah 10 Detik 10 Menit 10 Jam Sekarang Selisihnya Paling Lama 9 Detik 9 Menit 109 Jam 109 Satu Waktu Nah Ini Seladok Nah Ditung Ini Efisiensinya Tadi Sudah Oke Diperoleh Ini 95,24 Waktu Menganggurnya Kita Bisa Hitung Dengan Rumus Waktu Menganggur Sama Dengan Ini 4,29 Detik Atau Berapa Persen Kita Bisa Hitung Kemudian Stasiun Kejian 7 Waktu Siklus 90 Waktu Menganggur Rata-rata 4,29 Ini Kemudian Rata-rata Waktu Menganggur 4,76 Efisiensi Keseluruhan Ini 95,24 Masih Bisa Enggak Ditata Lagi Ternyata Bisa Sekarang Selisihnya 8 Menit 8 Detik 8 Jam 8 Minggu 8 Hari Ini Jadi Kalau Tadi Gapnya Kesejangannya Itu 9 Satuan Waktu Yang Awal 10 Enak Istirahatnya 10 Menit 10 Jam Atau 10 Detik Tapi Yang Lainnya Tidak Ada Waktu Untuk Menganggur Ini D Ini Langsung Dia Kerja Sehingga 100% Digeser Geser Lagi Maka Diperoleh Yang Baru Yaitu Ini Ringkasan Ini Membahas Tentang Ringkasan Tadi Baik Soal Soal Latihan Ini Juga Ada Hitungan Yang Bisa Anda Buat Kemudian Ini Tabelnya Soal Berikut Yang Juga Ada Baik Ini Adalah Keseimbangan Lintasan Agak Mudah Agak Mudah-mudah Sulit Ada Yang Ingin Ditanyakan Halo Halo Saya Pak Ising Pertanyaan Yuk Cara Menghitung Efisiensi Tadi Bagaimana Pak Ya Pertanyaan Bagus Oke Baik Kita Lihat Efisiensi Ini Contoh Stasiun Kerja Kita Mengacu Yang Tadinya 600 Menit 600 Detik 600 Jam 600 Satuan Waktu Di awal Di awal Ini kan 600 Satuan Waktu Processing Time A Waktu Proses A 20 Detik Ditambah B Tambah C Sampai Tambah P Itu 600 Detik Untuk Menyelesaikan Simpoa Satu Simpoa Satu Stasiun Kerja Adalah 60 Detik 60 Menit Bisa 60 Jam Kalau Itu Proyek Yang Besar Bisa 60 Minggu 60 Bulan Dan Seterusnya Jadi Bisakah Kita Menggabungkan Antara Ini tadi kan Kalau 20 Detik Dibandingkan 90 Detik Ini Ngangguri Nah Sekarang Dibuat Beberapa Stasiun Kerja Jadi Mengacu Apa Waktu Yang Terlama Waktu Proses Terlama 90 Detik Sehingga Dengan Coba Coba Kita Tambah Ini Tambah Ini Kita Dapatkan Akhirnya Ini Ada 7 Stasiun Kerja Jadi Yang Yang Tadinya 600 Detik Sekarang 90 Detik Untuk Membuat Simpoa Waktu Siklusnya 90 Detik Yang Waktu Stasiun Kerja yang Pertama Yaitu Proses A Ditambah Proses B Tambah Proses C Ketemu 86 86 Dibagi 90 Kali 100 Persen Ketemu 95 55 56 90 Dibagi 90 100 Persen Dan Seterusnya Didapatkan Efisiensi Masing-masing Stasiun Kerja Berapa Stasiun Kerja Efisiensi Stasiun Kerja Keseluruhan 95 55 56 Ditambah 100 Persen 94 Persen Ditambah 93 33 Persen Dibagi 7 Diperoleh 94 44 Persen Nah Bisa Enggak Ditingkatkan Nah Itu tadi Dengan Menggeser Gajer Gajer Tadi Digajer Gajer Gajer Ternyata Bisa 95 24 Persen Nah Ini kan Meningkat Juga Ini yang Tadinya Gapnya 10 Detik Ini 10 Detik Oh Ini 5 Sorry Ini Salah 5 Ini 10 Maka Selisihnya Tinggal Yang Ke 9 Di Di Simulasikan Lagi Dicoba Coba Lagi Diperoleh Ini Sehingga Gapnya Ketidakseimbangannya Selisihnya 8 Meningkat Efisiensinya Menjadi 96 19 Persen Nah Ini kan enak Bagus Stasiun kerjanya Ada 7 Untuk Menyelesaikan Satu Simpoa 90 Detik Yang tadinya 600 Detik Sekarang 90 Detik Tapi Ada 97 Stasiun kerja Dianalogikan Kalau Stasiun kerja Itu Satu Orang Misalkan Tidak Semua Stasiun kerja Satu Orang Bisa Dua Orang Tapi Satu Workstation Tadi Ini Dibutuhkan Tujuh Orang Kalau Yang Tadi Satu Orang Menyelesaikan 60 600 Detik Sekarang Membuat Simpoa Cukup Dengan 90 Detik Selesai Jadi Amerika itu Rata-rata Merakit Mobil itu Kalau Di Jepang 23 Menit Selesai Satu Mobil Karena Menghitung Dengan Keseimbangan Lintasan Tadi Nanti Saya cari Datanya Di Teori Organisasi Oh belum Saya Sampaikan Nanti Di teori Organisasi Anda Lihat Itu Ada Waktunya Untuk Membuat Mobil Dengan Kesimbangan Insasan 23 detik Anda Pesan Mazda Kronos Jadi 23 detik Kemudian Itu Sudah Menjawab Efisiensi Tadi Mas Sampai Oke Sampai 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 Bagas 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 Oke Bagus Enak Sing Bertanya Itu Dikasih Apa Ada Lagi Apa Sampai Pak Sampai Fausi Pak Fausi Yuk Fausi Untuk Menentukan Ratasan Operasi Sama Battleneck Itu Berdasarkan Apa Sampai Oh bottleneck kamu di network planning Maksudnya gini sebentar kita perlihatkan Hai nah ini begitu akan mengerjakan Oh maka banyak sekali kegiatan harus dikerjakan ada ada N ada M ini barengan terus ke U botol nek itu kan seperti botol kecap yang lama itu ada neking ya bentuk yang Hai sebentar saya carikan Hai botol hai 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 selamat menikmati botol, ini tuh botol leher botol nah ini, mengumpul banyak sekali kegiatan mengumpul disini hari Senin itu ada tugas untuk praktikum PKL, laporan PKL proposal laporan akhir terus ujian mata kuliah manajemen produksi ujian mata kuliah bahasa Inggris, mengumpul ke neck ini nah ini sebaiknya ditata ulang dengan mengatur lagi supaya tidak stress jadi banyak manager atau direktur utama perusahaan itu proyeknya kebanyakan, banyak sekali proyek, bentino satu bingung membayar jadi 10 proyek satu membayar KP membayar gaji karyawan beli peralatan beli bahan baku bisa stress sehingga orang berusaha untuk tadi gimana caranya supaya mengurangi botol itu waktunya dibuat lama sedikit sehingga bisa ditata bagaimana tidak semua kegiatan mengumpul di satu waktu tertentu tadi sudah saya kejutan contoh ketika saya akan ujian komprehensif saya belajar mulai Januari kalau Agustus ujian saya Januari sudah belajar mekanika frida dua minggu pertama dua minggu berikutnya Januari minggu ketiga dan keempat saya belajar tentang ketel uap dua minggu berikutnya bulan Februari saya belajar tentang matematik dua minggu berikutnya dan seterusnya sehingga sampai bulan Agustus saya sudah belajar semuanya sehingga saya tidak biayaan besok ujian komprehensif berwajarnya tidak aruan tidak saya dua hari sebelum ujian komprehensif saya pergi ke sawah duduk di sawah sambil ngobrol orang nyari belut jadi saya santai padahal dua hari kemudian besoknya saya ujian komprehensif santai itukah yang ditanyakan ya pak sudah terjawab terima kasih si fausi oke ada lagi ada lagi yang bertanya baik saya akhiri topik line balancing tadi sudah disinggung ada ringkasan yang kita bahas tentang definisi tentang beberapa metode yaitu line trial and error rank positional width dan key build faster itu ada di youtube anda bisa lihat di youtube tapi belum pakai suara nanti saya akan ubah persediaan diagram itu seperti network planning cuma dibuat tidur jadi anda persis seperti network planning metode jaringan kerja perencanaan jaringan formula tadi ada metode coba-coba dan tahapan metode coba-coba pada line balancing ada lagi yang bertanya oke kalau tidak ada saya izin untuk upload sudah saya rekam setelah lagi saya upload selamat menikmati